Selamat datang di Pau Channel Saluran berita orang-orang soleh Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like agar tidak ketinggalan info berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina muhammadin La nabiya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada Mari sama-sama berdoa agar pandemi virus corona ini Segera berakhir dan tidak ada lagi pandemi-pandemi yang lain Serta kita semua para subscriber dan pemirsa yang budiman Selalu diberikan limpan rezeki kasih sayang Dan rida dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat Terbebas dari segala macam utang-butang Terbebas dari riba Terhindar dari segala marabaya Terhindar dari segala macam fitnah khirizaman Dilancarkan segala urusannya Diberikan berkah hidupnya Keluarganya dan tidak kurang dari sesuatu apapun Amin Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Pau Channel akan berbagi kisah tentang Karomah dari Mbah Hamid Pasuruan Jawa Timur Yang berjudul Sopir yang ternyata Wali Allah Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama Wali Allah memang memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda Salah satu tingkatannya adalah Seseorang tidak menyadari dirinya sebagai wali Allah Namun Wali Allah yang lain mengetahui bahwa Dia adalah seorang wali Allah Hal demikian itu pernah dialami oleh seorang sopir Yang bernama Muhsin Yang ternyata Disebut oleh Kiai Hamid Pasuruan Bahwa dia adalah seorang wali Allah Begini kisahnya Ini merupakan kisah nyata Muhsin Seorang sopir yang menjadi wali Allah Beliau sebelum menjadi pengasuh pondok pesantren Dengan jumlah santri ribuan Adalah seorang sopir pribadi Seorang juragan di daerah Malang Jawa Timur Suatu hari Muhsin diminta majikannya Yang bermukim di Bululawang Untuk mengantarkannya ke daerah Pasuruan Jawa Timur Majikannya mau berkunjung ke kediaman Salah satu Kiai besar Yang sudah kesohor derajat kewaliannya Sebagai seorang sopir yang baik dan rajin bekerja Mohsin mengantarkan sang majikan menempuh perjalanan sekitar satu jam Akhirnya mereka pun sampai di pondok pesantren Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan Jawa Timur Mohsin tidak mengantar majikannya masuk ke dalam ruang tamu sang Kiai Sebab sebagai seorang sopir Ia merasa sebaiknya menunggu sang majikan di luar saja Namun ternyata Kiai Hamid tidak mau menerima majikannya Apabila si Mohsin tidak diajak masuk ke ruang tamu Akhirnya sang majikan menghampiri si Mohsin Dan memintanya untuk ikut masuk Kiai Hamid tidak mau menerima kedatanganku Kalau kamu tidak ikut masuk Ujar sang majikan kepada Mohsin Mendengar ucapan majikannya itu Mohsin pun terhiran-hiran Ia bertanya dalam hati Kenapa Kiai itu tidak mau menerima majikanku Kalau aku tidak ikut ke dalam Akhirnya Mohsin pun ikut masuk ke ruang tamu Barulah Kiai Hamid menyambut sang majikan Dan dirinya dengan hangat Saat mengobrol tiba-tiba Kiai Hamid bertanya kepada Mohsin Amalan-amalan apa yang dijalaninya selama ini Mohsin pun menjawab Ia hanya menjalani berbagai amalan Yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya Tadi kenapa Mbah Yayi menolak kedatangan saya Ketika saya masuk sendirian ke kediaman Panjeningan Dan Anda bilang tidak akan menerima kedatangan saya Apabila tidak mengajak sopir saya juga Tanya sang majikan kepada Mbah Kiai Hamid Anak ini akan menjadi wali dan akan memiliki pondok pesantren yang besar Saya sudah melihat tanda-tandanya Makanya saya menolak kedatanganmu Kalau tidak kamu ajak sang wali Ujar Kiai Hamid menjelaskan Mohsin yang mendengar kata-kata Mbah Kiai Hamid pun Tidaknya bisa tersenyum Dan sedikit menundukkan kepalanya Karena malu mendengar alasan Kiai Hamid tersebut Ia sendiri tidak pernah mengetahui Kalau ia akan menjadi seorang waliullah Bahkan Sang majikan kaget bukan kepalang Mendengar pernyataan Kiai Hamid Tentang masa depan Sopir pribadinya tersebut Sejak kisah ini menyebar ke berbagai pelosok Maka Satu persatu Para orang tua mengirimkan anak-anaknya Kepada Kiai Mohsin untuk belajar agama Islam Semula hanya lima murid Dan bertempat di musola dekat rumah majikannya Namun semakin lama Kewalian Kiai Mohsin ini terdengar Di berbagai daerah Dan akhirnya makin banyak santri Belajar kepada beliau Lalu berdirilah pondok pesantren Al-Makbul Yang terletak di daerah Bululawang Kabupaten Malang, Jawa Timur Setahun kemudian Santrinya mencapai seratus orang Lambat laun jumlah santrinya terus bertambah Hingga saat ini Jumlah santrinya mencapai Sekitar sepuluh ribuan anak Rupanya Kiai Mohsin menjadi seorang waliullah Bermula dari seorang sopir Yang selalu takut kepada Allah Dimanapun dia berada Dan beliau juga tidak pernah Meninggalkan sholat lima waktu Sal ibn Abdillah at-tustari Ketika ditanya oleh muridnya Bagaimana cara mengenal waliullah Ia menjawab Allah tidak akan memperkenalkan mereka Kecuali kepada orang-orang yang serupa Dengan mereka Atau kepada orang yang Bakal mendapat manfaat dari mereka Untuk mengenal Dan mendekat kepada Allah Nah sobat buat channel dimanapun anda berada Begitulah kisah yang dapat kami sajikan Untuk kesempatan kali ini Semoga dapat memberikan tambahan wawasan Dan ilmu kepada kita semua Dan semoga bermanfaat di kemudian harinya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Like and share Dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Dari kami Apabila ada kekurangan dan kesalahan Mohon untuk dimaafkan Karena sesungguhnya Kekurangan serta kesalahan Datangnya dari kami Sedang kesempurnaan Hanyalah milik Allah Wallahu'alam biswab Akhirul kalam Billahi taufiq wal lidayah Warriwa wal inayah Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya